Fakta koper berisi jasad wanita di Cikarang, korban dalam proses cerai, sempat cekcok dengan suami. Wanita yang ditemukan tewas terbungkus koper di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diduga merupakan korban pembunuhan. Korban yang berinisial RM50 hilang saat bekerja pada Rabu, 24 April 2024, dan jasadnya ditemukan pada Kamis, 25 April 2024, pagi. Polisi belum mengungkap kronologi dan pelaku pembunuhan terhadap karyawan swasta tersebut. Sepupu korban, Anjar Gumilar, mengatakan korban memiliki seorang suami dan anak perempuan yang masih SMA. Korban tinggal di perumahan Riung Bandung, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, korban sedang dalam proses cerai dan telah pisah rumah dengan suaminya. Ia menduga kematian korban ada hubungannya dengan proses perceraian. Anjar Gumilar menambahkan, selama ini korban tidak memiliki masalah pribadi dengan siapapun kecuali perceraian yang sedang bergulir di pengadilan agama. Sebelum korban tewas, suami kerap mendatangi rumah dan terlibat perselisihan. Pihak keluarga berharap, pelaku pembunuhan segera terungkap. Korban sempat ke ban. Kapol Sekrancasari, Kompol Usman Imam, mengatakan koper berisi jasad korban ditemukan petugas kebersihan di sebuah semak-semak. Sehari sebelumnya, korban bekerja seperti biasanya di kantor. Korban juga sempat mengantar anak perempuannya berangkat sekolah pada Rabu, 24 April 2024. Baca juga, kondisi kepala mayat dalam koper sudah remuk, polisi, bukan mudah. Saat berada di kantor, korban mendapat tugas menyetorkan uang perusahaan ke ban yang lokasinya tak jauh dari kantor. Setelah menyetorkan uang, korban tak kembali lagi ke kantor dan keberadaannya terus dicari. Diduga RM menjadi korban pembunuhan lantaran ditemukan tanda kekerasan pada jasadnya. Proses penyelidikan kasus ini dilakukan tim gabungan dari Polda Jabar, Polres Tabes Bandung, dan Polres Metro Bekasi. Saat ditemukan, jasad RM masih mengenakan pakaian kerja dan terdapat cincin di jarinya. Di dalam koper juga ditemukan sejumlah uang. Polisi datangi rumah korban. Kompol Usman Imam mengatakan proses penyelidikan dilakukan di rumah korban di perumahan Riung, Bandung, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jumat 26 April 2024. Kami hanya mendampingi saja. Rumahnya kami pasang pelis lain, garis polisi. Sudah cek di dalam tidak ada barang yang hilang atau tanda kekerasan? Jelasnya, Jumat 26 April 2024. Dikutip dari tribunjabar.id Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.